Intro Kauan-kauan, enaknya kalau tinggal di desa itu Ini banyak sekali buah, ini ada buah jambu Di sini juga ada rambutan Kemudian ada mangga Kemudian ada juga apokat Dan banyak sekali buah-buah yang lain Ini asli Hasil dari tanaman Dari tanah sendiri Kauan-kauan, enak ya Kita bisa icipi langsung ini, luar biasa Hal yang tak bisa dihindari Dari budidaya Tanah-tanahan buah itu Biasanya adalah dari serangan lalat buah Jadi lalat ini Memang Dia mengkonsumsi buah Biasanya ada dari buah yang Dia hinggapi, kemudian dia bertelur Di dalamnya, sehingga larva-larvanya Itu membuat buah ini menjadi busuk Yuk kita lihat Bagaimana sih? Sebenarnya lalat buah ini, atau disebut juga Lalat dulusupila ini Dia proses hidung seperti apa Oke kawan, kita lihat Kawan, berjalan pagi ini Ketemu dengan lalat buah Lalat buah adalah hama Yang banyak menyerang buah-buahan Selain menyerang buah Lalat ini juga bisa menyerang sayur-sayuran Sehingga hama Lalat buah ini Sering menjadi penyebab gagalnya panen Kawanku, coba lihat Buah belimbing ini Dia terdapat binti-binti hitam Itu tandanya bahwa lalat buah Telah menyerangnya Dan bertelur di dalamnya Baik kawan-kawan sekalian Sebelum kita lanjut Mari kita kenali dulu Ciri-ciri morfologi Dari lalat buah Spesies Bacterocera dorsalis Lalat buah ini Berukuran sedang Dan berwarna kuning Dan sayapnya datar Pada tepi ujung sayap Ada bercak-bercak coklat kekuningan Sedangkan pada bagian perut Ada pita-pita berwarna gelap Sedangkan pada bagian dadah Ada bercak-bercak berwarna kekuningan Oh ya kawan-ku Lalat buah ini memiliki organ Yang disebut ovipositor Yang terdiri dari tiga ruas Dengan bahan seperti tanduk Yang keras Kawan tahu nggak apa yang disebut Sebagai organ ovipositor Organ ovipositor ini Ini adalah organ Yang berbentuk corong Yang terdapat pada ujung perutnya Fungsinya adalah Untuk menusuk Kepada bagian buah Kemudian untuk menyalurkan Telur-telurnya Atau mengeluarkan telurnya Dan dimasukkan ke dalam buah Jadi sekarang saya tahu kan Apa itu organ ovipositor Pada serangga ini Kawanku Begini proses Lalat buah ini Merusak tanaman Lalat betina Dengan organ ovipositornya Menusuk bagian buah Dan meletakkan telur-telurnya Di dalam lapisan epidermis buah Pada waktu menetas Larvanya akan memakan Daging buah Hingga warna buah Menjadi kurang bagus Dan tidak dapat dimakan Kawanku pernah enggak Membelah buah Kemudian di dalamnya Ditemukan ulat-ulat kecil Berwarna putih Jika pernah Maka itulah Larva dari lalat buah ini Mereka sebenarnya Suri ini saya Memanen avokat Jadi avokat ini Ini asli tanaman sendiri Dari tanaman Dari ikut saya Nah ini sekarang Berbuah nih Lihat Lihat teman-teman Besar-besar sekali Lihat Oh ya ini avokat ini Enak sekali Yuk Lihat video yang berlanjut ya Kita ketemu lagi Dalam video Kawanku Lalat buah ini Sebelum merusak buah-buahan Dia mulai akan Hingga di buah-buahan Kemudian Kemudian Dia mencari celah-celah Dimana dia bisa Menempelkan organ Ovipositornya Untuk meletakkan telur-telurnya Setelah lalat buah ini Berhasil meletakkan telur-telurnya Kemudian Telur itu setelah beberapa saat Akan menetas Proses kerusakan Pada buah-buahan Dimulai ketika Larva dari Lalat ini Menetas Dan mulai Memakan buah Kawanku Hal yang biasa Dilakukan oleh Pemilik Pohon buah-buahan Adalah dengan Membungkus Buah-buahan tersebut Ketika sudah Mulai besar Tujuan utamanya Adalah Menghindari Kontak Antara lalat buah Dengan permukaan kulit Buah-buahan Dengan cara seperti ini Terbukti Bahwa lalat buah Dia tidak bisa Menyentuh Buah-buahan Sehingga Dia tidak bisa Meletakkan telur-telurnya Di dalam buah Dan akhirnya Buah bisa matang Dengan sempurna Tidak terjadi Kerusakan Ini ya kawan Video singkat Mengenai Pengenalan lalat buah Dan bagaimana Cara lalat buah ini Merusak tanaman Semoga video ini Bermanfaat ya kawan Semoga video ini Menghibur semuanya Dan menambah Pengetahuan Mengenai Hewan-hewan Yang ahdidup Di sekitar kehidupan manusia Terutama Serangga-serangga Yang sangat banyak Bervariasi Yang berada Di sekitar lingkungan kita Oke kawan-kawan ku Tetap jaga kesehatan Jaga protokol kesehatan Salam damai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah